The Last Samurai Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang Kapten Nathan. Kapten Nathan yang berasal dari Amerika. Dia adalah seorang pemabuk. Dia adalah seorang pemimpin pasukan tempur yang kejam. Di masa lalu, dia adalah mesin pembantai. Dia Kapten Tempur yang menghabisi nyawa orang-orang Indian. Singkat cerita, setelah dia mendapat penghargaan, Kapten Nathan diundang untuk rapat bersama Menteri Jepang, namanya Omura. Dalam rapat ini, Menteri Jepang memberikan tawaran kepada Kapten Nathan untuk memimpin pasukan Kekaisaran Jepang guna menghabisi para samurai pemberontak. Kapten Nathan mendapatkan bayaran mahal untuk pekerjaan ini. Dan dia menerimanya. Berangkatlah Kapten Nathan ke Jepang. Sesampainya di Jepang, Nathan sudah ditunggu pasukan melihat kondisi prajurit saat ini. Nathan mengatakan bahwa mereka belum siap untuk bertempur. Menteri Jepang ini tidak mau tahu. Dalam pikiran si menteri, pasukan ini menggunakan senjata api yang bisa menembak dari jarak jauh. Tapi Nathan membuktikan perkataannya. Nathan meminta salah satu prajurit menembak dirinya dan gagal. Tapi ketidaksiapan pasukan ini tidak menjadi batalnya penghadangan samurai. Pasukan tetap diberangkatkan untuk menghabisi samurai. Dalam suasana senyap, samurai muncul dari berbagai penjuru. Pasukan yang memang belum siap perang ini habis dibuatnya. Semua meninggal, tapi tidak dengan Kapten Nathan. Bahkan Kapten Nathan berhasil membunuh menantu Katsumoto. Katsumoto adalah pemimpin samurai. Ketika Nathan akan dihabisi, Katsumoto melarangnya. Dan Nathan ditawan samurai. Dalam tahanan, Nathan mendapatkan pelayanan yang baik. Dia dirawat oleh anak perempuan Katsumoto yang suaminya dibunuh Kapten Nathan. Terlihat sangat mulia pemimpin samurai ini. Walau menantunya dibunuh Nathan, si Nathan masih mendapatkan pelayanan yang baik. Nathan memang berstatus seorang tawanan. Namun Nathan bebas berkeliaran. Dia tidak dijebloskan ke dalam penjara. Dia hidup bebas di perkampungan samurai. Semua penduduk tetap menghormati Nathan. Kondisi ini yang membuat Nathan berubah. Sehingga Nathan berbalik menjadi pendukung samurai. Nathan pun merubah kebiasaannya. Dia tidak lagi mabuk. Dia juga merubah penampilannya. Bahkan Nathan juga berlatih pedang. Pada malam perayaan, terjadilah serangan dari para ninja. Utusan kaisar Jepang. Sebenarnya bukan utusan kaisar Jepang ya. Mungkin dari si Omura ini. Nathan berhasil melindungi anak Katsumoto. Dan membantu Katsumoto menghabisi ninja-ninja tersebut. Dari sini bisa dilihat bahwa Nathan benar-benar sudah menjadi bagian dari samurai. Dan dari kejadian ini pula, Nathan sadar bahwa Katsumoto adalah seorang yang mulia. Dia bukan pemberontak seperti yang digaungkan. Dia hanya orang yang tetap konsisten mempertahankan budaya Jepang. Yaitu samurai. Musim semi tiba, Nathan akan dibebaskan. Sementara Katsumoto akan menghadap kaisar, berangkatlah mereka meninggalkan kampung samurai. Menuju pusat kekaisaran Jepang. Sesampainya di sana, Nathan kembali ke pasukan. Ada perubahan besar di pasukan ini. Senjatanya sudah canggih dan sudah banyak Nathan diminta untuk menyergap pasukan samurai. Di lokasi lain, Katsumoto ditangkap. Karena tidak mau menyerahkan samurai. Sesuai peraturan kekaisaran samurai, sudah dilarang. Dan digantikan dengan senjata api. Di pusat keramaian, Nathan melihat anak Katsumoto juga menjadi bulan-bulanan tentara Jepang. Pedangnya dirampas dan rambutnya dipotong paksa. Nathan mengetahui bahwa Katsumoto ditangkap. Maka malam itu Nathan menyiapkan rencana untuk membebaskannya. Nathan berpura-pura menjadi presiden Amerika untuk menemui Katsumoto. Ini bersama fotografer ya. Namanya Graham Bell atau siapa gitu. Setelah Nathan bertemu Katsumoto, terjadilah pertempuran. Saat mereka akan melarikan diri dalam kondisi terdesak, anak Katsumoto datang dengan panahnya. Misi penyelamatan Katsumoto meninggalkan luka. Anak Katsumoto gugur dalam pertempuran ini. Nathan dan Katsumoto serta seluruh pasukan kembali ke perkampungan samurai. Para samurai menyiapkan strategi. Mereka sadar, sudah pasti pasukan bersenjata kekaisaran Jepang akan datang untuk menghabisi keberadaan mereka. Mereka akan bertahan dan mempertahankan warisan nenek moyang. Budaya turun-temurun. Nathan juga akan ikut mempertahankan sesuatu yang baru dan sudah mulai. Dicintai. Bukan hanya budaya ini yang sudah dicintai Nathan. Dia juga sudah mulai saling jatuh cinta antara Nathan dan anak perempuan Katsumoto yang suaminya dibunuh Nathan. Hari pertempuran tiba, semua bersiap. Begitu juga Nathan. Namun ada yang berbeda. Nathan didandani seperti layaknya seorang suami yang akan berangkat perang. Bahkan pakaian yang digunakan Nathan juga pakaian bekas suami perempuan ini. Pasukan samurai sudah siap. Ini pertempuran hidup dan mati. Demi harga diri serta budaya. Berangkatlah pasukan samurai ke medan tempur. Di sana, pasukan kekaisaran juga sudah bersiap untuk membasmi samurai. Seperti biasanya, pada perang zaman dulu, pasti di lapangan tempur para pemimpin akan saling bertemu. Membicarakan kesepakatan sebelum perang itu dimulai. Dalam pertempuran ini, semua samurai mati dibantai menggunakan senjata mesin. Hanya Nathan dan Katsumoto yang masih hidup. Namun, pasukan kaisar berhenti menembak. Pesan terakhir Katsumoto. Kau kembali menemukan kehormatanmu. Biarkan aku mati bersama kehormatanku. Setelah itu, Katsumoto menghujam pedang kecilnya tepat di jantung dirinya. Semua pasukan kaisar angkat topi dan memberi hormat kepada Katsumoto dan seluruh samurai yang sudah tidak bernyawa. Kapten Nathan tidak mati dalam pertempuran ini. Nathan kembali ke pusat pemerintahan Jepang dan tidak menjadi tawanan. Dengan menggunakan seragam, Kapten Nathan menghadap kaisar, menyerahkan samurai kepadanya dan berkata, Yang mulia, jika kau yakin aku musuhmu, silahkan perintah aku untuk mengakhiri hidupku. Kaisar terdiam sejenak, lalu menyampaikan pidatonya. Aku mengidamkan Jepang yang bersatu. Menjadi negara kuat dan mandiri serta modern. Dan sekarang kita sudah memiliki rel kereta, meriam dan pakaian barat. Namun, kita tidak boleh melupakan siapa kita sebenarnya atau asal usul kita. Akhirnya, kaisar membatalkan semua perjanjian kerjasama antara barat dan Jepang. Karena kerjasama ini dinilai tidak menguntungkan rakyatnya. Dan akhirnya, kaisar sadar bahwa Omura adalah dalang perang saudara ini. Kaisar meminta Kapten Nathan bercerita tentang cara Katsumoto menemui ajalnya. Namun Nathan menceritakan cara Katsumoto hidup. Film berakhir, Kapten Nathan akhirnya kembali ke perkampungan Samurang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita film berikutnya.